Kalau kita melihat dalam sejarah manusia Tidak ada manusia yang tidak berdosa Tidak ada manusia yang hidup di atas muka bumi ini yang tidak berdosa Bahkan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau saya sebutkan nama Nabi Muhammad ucapkan salawat Karena salawat kita sekali dibalas sama Allah 10 kali Yang balas Allah pasti dikabulkan Nah jadi beliau menyebutkan di dalam bahkan beliau sendiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu juga beberapa kali salah lalu ditegur sama Allah subhanahu wa ta'ala Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bergelar al-maqsum Maqsum itu artinya apa? Lepas dari kesalahan Kenapa? Begitu salah diingetin sama Allah Langsung diperbaiki Kalau kita maqsum tidak? Ya ibu-ibu sekalian Anak-anakku sekalian Remaja putera dan puteri Kita ada yang maqsum Acungkan tangannya kepada yang maqsum Tidak ada lebih boro-boro Jadi kita ini adalah Makanatul khotok wadnisyan Kata orang Arab Al-insan itu Insan itu artinya manusia Itu adalah Makanatul khotok Atau makanul khotok wadnisyan Tempatnya salah dan lupa Itu manusia Kalau kita benar terus Namanya bukan manusia Tapi Apa? Malaikat Kalau malaikat itu tidak pernah salah mereka Mereka benar Kenapa? Karena tidak ada hawa Nafsu Malaikat tidak ada hawa nafsu Bahkan anak-anakku sekalian Ini bagi yang pernah Bermaksiat Yang pernah jauh dari Allah Yang pernah masa lalunya adalah Jauh daripada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa alayhi wa sallam Menyebutkan Seandainya Kata beliau Kalian manusia ini Tidak pernah bermaksiat Makanis Caya akan Allah Matikan kalian semua Lalu diciptakan makhluk Yang bermaksiat Lalu bertobat Lalu Allah ampuni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Jadi itu sedemikian Allah menciptakan manusia itu Yang penting apa tadi Dalam hadis itu Bertau Bertau Kalau maksiat semua Manusia tidak ada yang lepas dari Dari maksiat Tapi sebaik-baik yang bermaksiat Adalah yang Bertau Kembali sama Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita lihat Para sahabat terdahulu Anak-anakku sekalian Ada sahabat Pernah dengar namanya Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Tau Ada yang tidak tahu Sayyidina Umar Cungkan tangannya Keterlaluan Kalau tidak tahu Sayyidina Umar itu Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Radiyallahu an Orang kedua Yang dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Khalifahur Rashidin Yang kedua Itu dulunya adalah Orang yang banyak Masih Tukang berantem Sampai disebut Dia itu pernah berantem Dari sejak waktu duha Sampai maghrib Berantem sama orang Kalah Datang lagi orang lain Berantem lagi Begitu seterusnya Sampai pas dekat-dekat maghrib Dia sudah tidak bisa lagi melawan Dia duduk saja Dipukulin sama orang itu Dia tahan Tukang berantem Tukang minum-minuman keras Sayyidina Umar itu dikenal Suka minuman keras Sampai akhirnya Ketika turun ayat Allah Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wahyu orang-orang beriman Yang namanya minuman keras Wal-maisir berjudi Wal-ansab mundi nasib Dengan anak panah Itu Rijsum min amali syaitan Bukan lagi amal syaitan Rijsum min amali syaitan Kotoran dari amal-amal syaitan Fajtadibu Jauhi itu semua Kata Allah Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang Yang selamat Kata Allah subhanahu wa ta'ala Baru setelah itu Sayyidina Umar ibn al-Khattab Memecahkan Kendi minuman kerasnya Intahayna ya Rab Intahayna Kami berhenti ya Allah Sekarang kami berhenti Artinya dulu adalah Minum Minuman keras Jadi Kalau kita lihat Mayoritas manusia itu Pernah bermaksiat Pernah dengar Salman al-Farisi Ada yang kenal? Siapa? Saudaranya? Amin, babe Mudah-mudahan jadi saudaranya Sayyidina Salman Salman al-Farisi Masya Allah Kata baginda Rasulullah SAW Salmanu minna Ahlul bayit Salman itu termasuk Golongan kami Ahlul bayit Masya Allah Tapi tau gak siapa Sayyidina Salman sebelumnya? Sayyidina Salman al-Farisi Itu dulunya adalah Penyembah api Majusi Dia adalah orang Persia Maka disebut al-Farisi Dari Persia Dari Iran Iran zaman dulu Itu Penguasanya namanya Kisra Kisra itu Adalah Kaisar Persia Ya Kaisar Apa namanya sana Yang Nyembah itu api Sayyidina Salman itu Nyembah api Lalu kemudian Akhirnya dia terus ikut kepada Rabbi yang lain Pendeta yang lain Terus ini Sampai akhirnya dia memeluk Nasrani Sampai akhirnya denger kabar Ada seorang Nabi Di Mekah Datang dia kemudian Kepada Nabi Muhammad SAW Mohon maaf bukan di Mekah Di Madinah Lalu kemudian dia beriman Kepada Nabi Muhammad SAW Tapi dulunya penyembah Penyembah api Sayyidina Salman itu Ya Ada lagi Sayyidina Ubay bin Ka'ab Ada yang kenal Sayyidina Ubay Ini sekalian kita mengenal Sirahnya Nabi Muhammad SAW Sahabat-sahabat beliau Para ulama terdahulu Ya Salafussale Ada yang tahu Sayyidina Ubay bin Ka'ab Sayyidina Ubay itu adalah Seorang sahabat Yang termasuk satu daripada Tujuh orang ahlul Quran Di zaman Nabi Muhammad SAW Dibagi yang hafiz Quran Ya Yang suka belajar Quran Itu Sayyidina Ubay bin Ka'ab Satu dari tujuh Ahli Quran pada zaman Nabi Muhammad Tapi tahu gak dulunya siapa dia Sayyidina Ubay bin Ka'ab itu Pendeta Yahudi dulunya Ya Beliau itu pendeta Yahudi Kemudian akhirnya beriman kepada Nabi Muhammad SAW Lalu kemudian ditanya sama Rasul Bagaimana Adakah benar gak Allah bilang Bahawa Nabi Muhammad Islam itu Nabi Muhammad Itu ada di dalam kitab kalian Ada Betul Kata dia Saya saksinya Sebagai pendeta Yahudi Dia tahu betul Akhirnya kemudian menjadi ahlul Quran Jadi anak-anakku sekalian Hadirin wal hadirat Yang ada di ruangan ini Yang juga mungkin ikut streaming Jangan pernah putus asa Dengan rahmat Allah Jangan pernah putus asa Dengan kasih sayang Allah Inna Allah yakfiruddinul bajami'ah Dia ampuni semua dosa sama Allah Orang yang syirik kepada Allah saja Kalau dia taubat sama Allah Dia ampuni sama Allah SWT Apa syiriknya yang lebih besar Dari nyembah api Tapi kemudian dia masuk Islam Diterima sama Allah Dia ampuni 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 Dia ampuni